2 kondisi berbeda yang bikin cewek luluh Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Ulasan ini merupakan jawaban beberapa pertanyaan serupa yang kerap diperdebatkan antara kubu A dan B Literatur dalam psikologi asmara termasuk cukup banyak, tapi yang sering kamu salah pahami adalah kondisi Atau dengan kata lain, apa yang kamu pelajari itu sebenarnya sangat bergantung pada faktor-faktor pendukung lain Bukan semata rumus percintaan Oke bro, biar gak membingungkan, aku sederhanakan aja dalam 2 kondisi utama yang sama-sama bikin cewek luluh Tapi kamu mesti jeli dan cerdas Yang pertama adalah kata-kata, dan kedua adalah perbuatan Dua hal ini kadang dipertentangkan oleh pertanyaan, yang manakah lebih efektif? Oke, aku udah merangkum semudah mungkin buat bantu kamu memahami Nomor 1, Kata-kata Ini klasik sekaligus romantis Di era sekarang, lebih banyak yang menyarankan untuk gak mengandalkan kata-kata dalam menaklukkan hati seorang cewek Padahal hidup kita secara mendasar dan menyeluruh gak bisa lepas dari kata-kata bro Hanya aja yang membuat kata-katamu itu gak efektif bahkan disepelekan adalah karena kondisi Seperti yang aku bilang di awal tadi Kata-kata dalam bentuk rayuan misalnya jelas cuma jadi omong kosong saat kamu dan si cewek dalam suasana dinamis Suasana dinamis artinya, ramai, hangat, ceria, atau nyantai dengan kegiatan lain Misalnya bro, pujian bahwa dia itu cantik dan spesial Pasti gak akan ngaruh di tempat umum yang bikin konsentrasinya terbagi Sebaliknya, rangkaian kata romantis malah menggetarkan hatinya ketika diucapkan dalam suasana privat berdua aja Misalnya waktu kalian lagi makan malam, menikmati pemandangan alam di ketinggian, atau di momen saling bertatapan tanpa kata 2. Perbuatan Seperti yang aku singgung tadi, hari gini lebih banyak dari kamu yang mengutamakan perbuatan ketimbang kata-kata Alasannya simpel, kamu yakin bahwa cewek lebih melihat perbuatan ketimbang ucapan semata Bro, bertolak belakang dengan poin sebelumnya di kondisi yang privat perbuatan bisa gak ngefek besar ke seorang cewek Kamu mungkin berpikir bahwa memberinya hadiah, melayaninya, dan selalu ada buatnya adalah wujud nyata rasa cintamu Yang sebenarnya terjadi adalah, selain kamu sedang diperbudak tanpa sadar, juga karaktermu itu dipandang hyperaktif atau berlebihan Cewek yang awalnya simpatik sering berbalik jadi antipati dan gak lagi tertarik Agar perbuatanmu bikin dia luluh, bersikaplah nyantai dan gak maksa bro Sebaliknya, di aktivitas harian, ini malah ngaruh banget Misalnya dengan membukakan pintu supaya dia duluan, memegang tangannya saat nyeberang jalan, dan aktif mendukung minat atau hobinya Itu bro, penjelasan bahwa sebenarnya dua kondisi yang berbeda tetap penting sekaligus bisa dipraktikan Tergantung suasana juga kemistri kamu sama seorang cewek Cewek itu ya bro, butuh perbuatan sebagai wujud, juga kata-kata sebagai gairah Penutup yang sering bikin gagal paham adalah, dari awal kamu udah menentukan bakal milih kondisi yang mana Padahal kamu lupa, namanya juga kondisi, ya jelas artinya tergantung Fokus aja pada hubungan emosi kalian, maka dua kondisi ini pasti bakal sama-sama terpakai Terima kasih sudah menyimak, semoga membantu ya, sampai jumpa